Jika orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid dan sholat berjamaah di masjid mendapat pahala, diangkat terajatnya dan diguburkan dosa-dosanya, dan juga dijamin matinya khusun khutimah dan masuk surga, bagaimana dengan orang yang hanya bisa sholat dimusholat atau dilanggar? Aduh, sholat yang dilanggar Pak, tidak boleh. Masa sholat dilanggar Pak? Gini loh Pak, istilah musholat itu adanya cuma di Indonesia Pak. Di Saudi sana, di Arab sana Pak, sekecil apapun masjid disebut masjid. Cuma ada masjid jami, ada masjid biasa. Masjid jami itu yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Musholat, masjid juga. Jadi Bapak jangan menganggap, oh itu hadis keutamaan pergi ke masjid, saya cuma pergi ke musholat. Eh sama aja, musholat itu masjid. Sama.